Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bagi adik-adik sekalian Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia Untuk kali ini Papi Tetuko akan membagikan pembelajaran yaitu tentang faktor bilangan Dari angka 64 sampai dengan 100 Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi angka tersebut sampai habis Jadi tidak ada sisa atau kurang Kita langsung mencari saja faktor bilangan dari 64 Seperti yang sudah-sudah bahwa tekniknya kita membuat kotak-kotak seperti ini Angka yang kotak besar ini kita isi dengan faktor bilangan yang akan kita cari Dan di atas adalah urutan 1 sampai dengan dia ketemu angka yang paling bawah Kita langsung praktik saja Kita isi 1, 64 dibagi 1 adalah 64 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 64 bagi 2 itu bisa habis yaitu 32 Kemudian angka 3 64 bagi 3 tidak bisa paling itu ada 14 Tapi dengan 62 ada sisa berarti 3 bukan faktor bilangan dari 64 Setelah 3 adalah 4 64 bagi 4 bisa yaitu 16 Kemudian setelah angka 4 adalah angka 5 64 bagi 5 tidak bisa bulat Berarti 5 bukan faktor bilangan dari 64 Kemudian angka 6 6 juga bukan yang bulat Karena 64 bagi 6 10 lebih 4 tidak bisa Kemudian setelah angka 6 berarti angka 7 64 bagi 7 juga tidak bulat Karena 64 bagi 7 adalah 9 63 masih sisa 1 tidak bisa Sekarang 8 setelah 7 yaitu 8 64 bagi 8 adalah 8 Nah pada saat Setelah angka 8 ini Sini ada double juga 8 Berarti otomatis pencarian faktor bilangan Kita stop sampai sini Tidak usah kita cari lagi Berarti faktor bilangan dari 64 adalah Sama dengan 1 2 4 8 8 yang bawah tidak usah ditulis Berarti 16 Kemudian 32 Dan 64 Jadi kita tinggal tulis Peruntun dari ini 1 2 4 8 Kemudian ke sana Jadi nyari-nya ke sini tulisnya Enter Sekarang kita mencari faktor bilangan Dari 72 Oke kita lihat Nah kita tulis 72 nya disini Kita mulai lagi dari angka 1 72 bagi 1 adalah 72 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 72 bagi 2 36 Masih bulat juga Kemudian angka 3 Setelah angka 2 itu angka 3 Berapa? Ya betul 24 Kemudian setelah angka 3 Angka 4 72 bagi 4 Masih bulat juga Yaitu 18 Kemudian angka 5 72 dibagi 5 itu tidak bulat Maka Angka 5 Kita singkirkan Karena dia bukan faktor bilangan dari 72 Setelah angka 5 berarti Angka 6 72 bagi 6 bisa Yaitu 12 Angka 6 adalah angka 7 72 bagi 7 Tidak bisa Karena masih Sisa Yaitu 72 bagi 7 itu 10 Masih sisa 2 Tidak bisa Berarti 7 bukanlah faktor bilangan dari 72 Kita hapus Setelah angka 7 berarti angka 8 72 dibagi 8 Bisa Yaitu 9 Nah Habis angka 8 adalah 9 Tapi 9 itu sudah ada di bawah Berarti pencarian faktor bilangan Kita stop Kita hentikan Ini sudah selesai Berarti Berarti faktor bilangan dari 72 Adalah kita urut dari sini Ada D Kemudian turun ke sini Terus Di sini Kita tulis Sama dengan 1 2 3 4 6 8 9 Kemudian 12 18 24 36 Dan terakhir 72 Oke Selanjutnya Kita akan mencari faktor bilangan dari 80 Nah Angka 80 kita masukkan di sini Kemudian Mulai dari angka 1 80 Dibagi 1 adalah 80 Laitu 2 80 bagi 2 adalah 40 Kemudian setelah 2 Angka 3 80 bagi 3 itu Tidak bisa bulan Maka Angka 3 Bukan faktor bilangan dari 80 Kita langsung ke Angka 4 80 Dibagi 4 adalah 20 Kemudian setelah 4 adalah 5 80 Dibagi 5 adalah 16 16 5 adalah 6 80 bagi 6 Tidak bisa bulat Karena dia ada Lebihnya Dan ini bukan Faktor bilangan 80 Kemudian naik ke 7 80 bagi 7 7 juga tidak bisa bulat Kita langsung naik ke 8 80 bagi 8 10 Kemudian 9 80 bagi 9 80 bagi 9 tidak bisa bulat Karena hasilnya 9 Tapi dia kurang 1 81 9 bukan faktor bilangan dari 80 Selangka 9 adalah 10 Karena angka 10 sudah di bawah Berarti kita Berarti kita Berarti kita Berarti kita Berarti kita Berarti kita stop pencarian faktor bilangan Karena semua faktor bilangan sudah kita dapatkan Kita tinggal Berarti kita kumpulkan dari sini ya Dari kiri kanan Turun ke bawah 10 Kemudian Sini Penulisannya Berarti sama dengan 1 2 4 5 8 10 Kemudian 16 20 40 Dan terakhir 80 Kita sudah sampai di akhir Pencarian faktor bilangan Yaitu Kita mencari Faktor bilangan dari 100 Kita tulis 100 Di sini Kita mulai Seperti biasa 1 itu Di Paling awal 100 bagi 1 adalah 100 Kemudian Setelah angka 1 adalah Angka 2 100 bagi 2 50 Kemudian setelah angka 2 adalah 3 100 bagi 3 Tidak bisa bulat Karena Ketemu angka 3 3 Tapi kurang Angka 1 Yaitu 99 Berarti 3 Bukan faktor bilangan 100 Kemudian kita isi 4 100 bagi 4 Bisa Yaitu 25 Kemudian setelah 4 Adalah 5 100 Bagi 5 20 Kemudian 6 100 bagi 6 Tidak bulat Berarti dia bukan faktor bilangan dari 100 Kemudian 7 100 bagi 7 juga bukan bulat Berarti dia bukan faktor bilangan dari 100 Kemudian 8 8 juga tidak bulat juga Karena dia menghasilkan angka 12 Tapi masih lebih 4 Berarti bukan Kemudian setelah angka 8 Berarti angka 9 100 bagi 9 juga bukan Karena menghasilkan angka 11 Tapi 99 bukan 100 Nah setelah 9 berarti angka 10 100 bagi 10 10 Nah karena ini sudah ada angka kembar Atas dan bawah Maka Pencairan faktor bilangan kita hentikan Karena sudah selesai sampai sini Jadi sekarang kita tinggal tuliskan Yaitu Faktor bilangan dari 100 Itu 1 2 4 5 Kemudian 10 10 10 1 0 Ditulis karena angka sama Langsung ke 20 Kemudian 25 50 Dan 100 Sampai sini kita sudah Menyelesaikan mencari Faktor bilangan dari 64 72 80 Dan 100 Tapi harapkan Ada di sekalian Lebih mengerti lagi Bagaimana mencari Faktor bilangan Nah sekali lagi Fafi harapkan Adik-adik semua Menghapal Sudah hafal Pembagian Dan perkalian Dari angka 1 Sampai 10 Itu saja Yang bisa Fafi share pada hari ini Semoga bermanfaat Bagi adik-adik sekalian Tetap semangat Dalam bersekolah Salam bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax